Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Arianto. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Yuk kita ke ceritanya saja pagi hari seekor burung gelatik jantan bangun dari tidurnya yang cukup nyenyak meskipun dia tidak tidur di sebuah sarang yang dibuat dari rumputan kering. Kini musim panas sudah hampir tiba dan saat itulah waktu yang paling berharga untuk seekor. Burung gelatik muda di mana ada akan mencari pasangannya dengan menampilkan sarang terbaik yang telah dia buat. Burung gelatik jantan ini pergi ke sana kemari mencari rumputan terbaik untuk dia jadikan sarang. Burung gelatik jantan ini mencari jenis rumput kering yang paling lembut di antara semua jenis rumput dan rumput ini sangat jarang sekali ditemukan. Namun karena cita-citanya untuk mendapatkan pasangan seng burung gelatik jantan ini mekat mencari rumput itu meskipun dia harus terbang cukup jauh dari tempat dia bersarang dan menemukan pasangan. Setiap hari burung gelatik ini pergi ke sebuah lembah yang cukup jauh dari sarangnya untuk mendapatkan rumput terbaik itu namun setiap hari seng burung mendatangi lembah itu saat itu pula nyawanya terancam, kala itu ketika dia terbang. Menyusuri sungai tiba-tiba seekor burung elang dari atas langit menukik dengan tajam terjun dan cepat berupaya menangkap seng burung gelatik ini. Namun seng burung sangat sigap dengan gerakannya dia menghindar dengan sempurna layaknya penerbang yang unggul dan berhasil mengelabui seng elang. Seng burung gelatik jantan hanya mampu membawa sedikit rumputan dari sana dan meskipun berbahaya dia. Tetap melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya. Hari selanjutnya setelah dirinya hampir saja menjadi mangsa seekor elang, kini ketika dia bertengger di atas dahan untuk sedikit beristirahat. Seekor ular pohon berpura-pura menjadi daun memperhatikannya, seng gelatik tidak tahu ada ancaman dari seekor ular pohon. Menjadi sebuah keuntungan seekor ular pohon untuk berbaur dengan tempat sekitarnya dan mengelabui mangsanya. Namun karena seng burung tahu dengan bahaya setiap saat mengancam dirinya, dia pun tersadar dan memperhatikan sekelilingnya dan kini dia melihat seekor ular pohon telah siap untuk menyergap dirinya. Untungnya seng burung langsung berpindah tempat ke daun yang lain, kini dia lolos lagi dari bahaya. Setiap hari dia pergi ke lembah dan pulang membawa rumput terbaik untuk dijadikan. Sarang kini sarangnya telah selesai dia buat, sarangnya itu terlihat sangat indah dan menawan, sarang itu dibuat sebaik mungkin dengan bahan-bahan terbaik sehingga ketika para burung gelatik betina datang ke tempat itu seng gelatik jantan bernyanyi dengan merdu agar seng betina tertarik, hingga akhirnya seekor gelatik betina menghampirinya, betina itu adalah betina terbaik dari betina lainnya. seng betina melihat serang yang dibuat dari rumputan kering terbaik dan seng betina sangat menyukai sarang yang telah dia buat. Lalu seng betina memutuskan untuk tinggal dan bertelur di sarang itu dan seng jantan kini... untuk menonton! Seng betina terbaik dari rumputan kering terbaik dari rumputan kering terbaik. Terima kasih.